Intro Ya oke, kali ini kita akan lanjutkan materi matematika wajib untuk kelas 10 SMA-SMA khususnya materi trigonometri bagian yang ketiga yaitu nilai trigonometri pada sudut istimewa jadi sebelumnya sudah dibahas materi trigonometri dua video ya, yang pertama untuk ukuran sudut yang kedua, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku sekarang kita lanjut ke bagian yang ketiga ya, kita mulai dari sudut 45 derajat nah, kita bisa menggunakan persegi ABCD dengan panjang isi A ya nah, kemudian kita buat diagonal AC sehingga sudut A ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu BAC 45 derajat kemudian CDA CAD juga 45 derajat nah, sekarang dengan menggunakan pedagoras kita cari dulu panjang AC ya nah, disini karena AC ini mempunyai sisi miring ya dari segitiga siku-siku ABC maka AC itu adalah akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat ya nah, sehingga ini menjadi akar dari AB nya adalah A berarti A kuadrat BC nya juga A berarti A kuadrat nah, sama dengan ini menjadi akar dari akurat tambah akurat jadinya 2A kuadrat nah, selanjutnya ini bisa kita pecah menjadi akar 2 dikali akar A kuadrat ya sehingga menjadi akar 2 dikali A bisa juga ditulis sebagai A akar 2 nah, sehingga AC nya adalah A akar 2 nah, sekarang kita akan mencari nilai trigonometri ya dari sudut 4 memberi ini ya dengan menggunakan segitiga siku-siku ABC dengan AB nya adalah A BC juga adalah A kemudian AC nya adalah A akar 2 ya, kita mulai dari sinusnya ya kita mulai dari sin 45 derajat ingat sin itu adalah depan bermiring nah, sehingga dari sudut 40 derajat ini depannya adalah BC kemudian milinya adalah AC nah, sehingga depannya ini kita ganti dengan A ya BC adalah A AC nya adalah A akar 2 nah, kemudian ini ada unsur A nya sama-sama kita bagi A menjadi 1 per akar 2 nah, ini bisa kita sederhanakan dengan merasunalkan penyebutnya ini ya kalikan dengan akar 2 per akar 2 ya, sehingga menjadi 1 kali akar 2 adalah akar 2 yang penyebutnya akar 2 kali akar 2 adalah 2 sehingga bisa jadi sebagai setengah akar 2 nah, kemudian dengan cara yang sama cos 45 derajat jadi ini ingat kalau cos itu sami ya samping per miring oke, berarti sampingnya adalah ini ya AB miringnya adalah AC ya sehingga menjadi AB nya adalah A per miringnya ini AC seperti A akar 2 ya nah, ini sama ya sama-sama kita bagi A jadi 1 per akar 2 kemudian kita rasunalkan penyebutnya kalikan akar 2 per akar 2 jadilah akar 2 dibagi 2 atau setengah akar 2 oke kemudian tan 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 pad miringnya ini bisa kita gunakan eh desa ya depan per samping oke depannya adalah BC per sampingnya adalah AB nah, sehingga menjadi ini A ya bagi A dengan 1 oke boleh juga dengan menggunakan yang kemarin ya dan itu adalah sin per kuas ya nah, sehingga menjadi sin 45 ya setengah akar 2 bagi kuas 45 juga setengah akar 2 ini sama dengan 1 ya nah, sekarang ini kan sin costan ya nah, yang lagi 3 ya kebalikannya kebalikan kita mulai dari secan ya nah sec itu adalah ini kalau S 1 per C ya ingat ya di 1 per kuas nah, kita lihat kuasnya disini ya ini tinggal kita balik nah, ini kan tadi kan ketemu 1 per akar 2 ya 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 ini menjadi 1 kali dibalik ya akar 2 per 1 jadinya akar 2 ya, kita ambil ini aja ya biar lebih mudah benar juga ini tapi nanti dibalik lagi ya kemudian cosec nah ingat kalau cosec ya C depannya ini super S ya super sin ingat S super C C super S ya C super sin 45 jadi 1 per sin 45 adalah ini juga jadi 1 per akar 2 jadi 1 kali akar 2 dibagi 1 jadi akar 2 kemudian lagi 1 adalah potan tepat ya 45 ingat potan itu adalah 1 per tan oke tan nya dari 1 berarti 1 berarti 1 per 1 jadi 1 ya nah jadi kesimpulannya sin 45 derajat adalah setengah akar 2 kos 45 derajat adalah setengah akar 2 tan 45 derajat adalah 1 sekan 45 derajat adalah akar 2 kosek 45 derajat juga akar 2 kotangan 45 derajat adalah 1 nah itu untuk 45 derajat ya nah sekarang kita lanjut ke sudut 30 derajat nah untuk 30 derajat kita gunakan segitiga sama sisi ya ABC dengan panjang sisinya adalah 2A artinya AC 2A BC juga ini 2A AD ini juga 2A ya kemudian kita buat garis tinggi CD nah karena ini adalah sama kaki AC sama dengan CB jadi garis tinggi menjadi garis berat juga sehingga ini akan membagi AB menjadi 2 bagian yang sama yaitu AD adalah A BD juga A ya nah sekarang kita gunakan ini sudut 30 derajat ini ya gunakan segitiga siku-siku ADC ya pertama kita cari panjang CD dulu jadi CD ini akar dari tidak kurang tidak kurang karena miringnya adalah AC berarti miring kurang ini ya di dalam kurung 2A dikuatkan dikurangi A kuadrat ya ini menjadi akar dari 2A kuadrat ini adalah 4A kuadrat ya jadi 2 dikuatkan 4 ya A dikuatkan ya A kuadrat dikurang A kuadrat sehingga menjadi 4A kuadrat kurang A kuadrat jadi 3A kuadrat sehingga menjadi akar 3 dikali akar A kuadrat atau menjadi akar 3 dikali A atau bisa dilakukan sebagai A akar 3 nah sekarang kita cari nilai trigonometrinya nah kita gunakan ini segitiga ADC coba saya iliskan dulu ADC ini ini siku-siku di D A ini D ini C ini 30 raja di sini oke ini adalah 2A ini adalah A ini CD-nya adalah A akar 3 kita mulai dari sinus sin 30 raja ingat ini adalah depan per miring oke depannya adalah ini ya dari 30 raja depannya adalah A miringnya adalah 2A nah sama-sama kita bagi A jadilah 1 per 2 kemudian cos 30 raja ini adalah samping per miring ya demi samping desa ya sampingnya ini ya A akar 3 dibagi miringnya adalah 2A oke sama-sama kita bagi A jadilah akar 3 per 2 atau bisa diulis sebagai setengah akar 3 kemudian tan 30 nah ini adalah desa ya depan per samping jadi depannya adalah A sampingnya adalah A akar 3 sama-sama kita bagi A menjadi 1 per akar 3 nah kita rasinakan lagi kayak tadi ya kalikan dengan akar 3 per akar 3 jadi 1 kali akar 3 adalah akar 3 dibagi akar 3 adalah 3 maksudnya menjadi 1 per 3 akar 3 nah kemudian yang lagi 3 ya kita mulai disekan ingat disekan S per C per kos ya disini menjadi 1 per nah kosnya ini ya kita gunakan ini aja akar 3 per 2 oke sehingga menjadi 1 kali 2 per akar 3 atau 2 per akar 3 nah kalikan dengan akar 3 per akar 3 ini adalah 2 akar 3 per 3 atau 2 per 3 akar 3 kemudian koset 30 derajat ini adalah 1 per sin ya S per S per C C per S ya jadi 1 per sin 30 setengah ya jadi 1 kali dibalik 2 per 1 oke selain jadi 2 kemudian kot 30 derajat itu 1 per tan oke berarti 1 per tan nya adalah ini ya 1 per akar 3 jadi 1 kali akar 3 per 1 jadilah akar 3 ya oke itulah untuk sudut 30 derajat ya sekarang kita lanjut ke sudut 60 derajat nah untuk sudut 60 derajat kita juga gunakan segitiga yang tadi ya segitiga sama sisi A, B, C ini tadi ini sama-sama 2 A ya ini A ini A ini tadi ketemu A akar 3 ya nah kita bisa tulis ulang disini segitiga segitiga B, D, C ya oke ini segitiga disini B, D, C oke 60 derajat disini ya nah ini adalah A akar 3 ini adalah A ini 2 A ya nah sekarang kita mulai dari sin sin 60 derajat ingat sin adalah depan per miring berarti depannya adalah A akar 3 miringnya adalah 2 A selesai akhir bagi A ya jadinya akar 3 per 2 atau bisa ditulis sebagai setengah akar 3 kemudian ya kemudian kos 60 buat kos adalah sami ya samping per miring sampingnya adalah ini ya A miringnya adalah 2 A selesai kita bagi A menjadi 1 per 2 kemudian tan 60 dan itu adalah depan per samping ya desa oke kita bisa gunakan sin per kos ya desa berarti depannya adalah A akar 3 oke sampingnya sampingnya adalah A selesai kita bagi A jadilah akar 3 per 1 atau menjadi akar 3 nah kemudian saya kan ingat S per C oke jenis per kos di kosnya ini ya berarti 1 per setengah jadi 1 kali 2 per 1 jadilah 2 kemudian kosnya adalah 1 per sin jadi 1 per sin ini ya akar 3 per 2 oke menjadi 1 kali 2 per akar 3 jadilah 2 per akar 3 ya atau bisa dirasonalkan penyebutnya balikan dengan akar 3 per akar 3 jadilah 2 akar 3 per 3 atau 2 per 3 akar 3 nah kemudian kotan kot 60 nah berarti 1 per tan ya jadi 1 per tan nya adalah akar 3 sudah kita tinggal rasional kan balikan dengan akar 3 per akar 3 jadilah 1 akar 3 ya per 3 atau sepertiga akar 3 oke demikianlah untuk sudut 60 derajat ya oke sekarang kita lanjut ke sudut yang 0 derajat nah kita gunakan segitiga suku-siku ABC ini diambil dari buku paket nah untuk sudut 0 derajat jadi BC ini kita perpendek ya dari gambar A ke gambar B jadi C ini semakin di bawah ke bawah ya sehingga BC ini semakin pendek dia ketika BC semakin pendek maka sudut A ini akan semakin kecil makin kecil makin kecil makin kecil sehingga dia akan mendekati 0 derajat nah pada saat itu BC juga semakin kecil sehingga AC itu hampir berhimpit dengan AB jadi disini C nya juga ada disini disini juga titik C sehingga AB dan AC itu berhimpit disini pada saat sudut A mendekati 0 maka BC sama dengan AC atau BC ini akan sama dengan 0 karena AC berhimpit dengan AB ya sekarang dari gambar dari sudut dari sudut sin alpha adalah ingat alpha itu disini adalah BC per AC nah BC nya adalah ini ya 0 BC nya 0 kemudian AC ini simirnya oke berarti sin 0 adalah 0 per AC jadinya 0 kemudian cos alpha adalah BC per AC nah ketika alpha berhimpit 0 tadi ya AC itu hampir berhimpit dengan sisi AB nah sehingga cos 0 itu adalah AB per AB itu sama dengan 1 nah kemudian tan itu adalah sin per cos berarti 0 per 1 sama dengan 0 kemudian cos sec adalah 1 per sin berarti 1 per 0 tak terdefinisi secan adalah 1 per cos berarti 1 per 1 adalah 1 kotangan adalah cos per sin berarti 1 per 0 juga tak terdefinisi kemudian juga digunakan 1 per tan berarti 1 per 0 sama juga ya itu untuk 0 derajat nah selanjutnya untuk 90 derajat nah kita buat juga sama kayak tadi tapi sekarang yang kita share adalah titik A nya ya sehingga AB nya ini akan semakin pendek nah ketika AB semakin pendek maka sudut A ini akan semakin besar dan dia akan mendekati sudut 90 derajat ya ketika ini sama dengan ini oke 2 kesini ya akibatnya itu sisi AC ini AC ini akan berimpin dengan sisi BC disini AC sama dengan BC berimpin karena titik A itu digeser sampai ke B nah sehingga sin A itu adalah BC per AC nah sehingga sudut ini menjadi seluruh cara sudut A ini sehingga ini menjadi sin 90 adalah 1 BC kan sama dengan AC jadi ya BC AC karena A sama dengan B ya kemudian cosnya cosnya ini adalah samping bermiring berarti AB para C nah AB nya ini kan karena A sama B berarti ini 0 0 per BC jadinya 0 nah kemudian tan nya adalah sin per cos berarti 1 per 0 ini tak terdefinisi cos sekan adalah 1 per sin berarti 1 per 1 kemudian 1 sekan adalah 1 per cos jadi 1 per 0 tak terdefinisi kotangan adalah cos per sin berarti 0 per 1 adalah 0 oke nah sekarang kita buat kesimpulannya ya jadi kesimpulannya dari sudut istimewa dia 0 30 45 60 dan 90 sin 0 ada 0 sin 30 ada setengah sin 45 ada setengah ada 2 sin 60 ada setengah ada 3 sin 90 ada 1 kemudian cos 0 ada 1 cos 30 ada setengah ada 3 cos 45 setengah kar 2 cos 60 setengah cos 90 adalah 0 lanjut tangannya tan 0 adalah 0 tan 30 seperti 3 kar 3 tan 40 adalah 1 tan 60 adalah kar 3 tan 90 adalah tak terdefinisi mungkin juga dengan cos sekan sekan dan kotangan bisa dilihat di tabel ini ya oke demikianlah materi trigonometrik bagian yang ketiga nilai trigonometrik sudut istimewa nah sekarang kita coba beberapa soal latihan berikut ini yang pertama hitung nilai dari setiap pernyataan trigonometrik berikut ini kita nombor dari yang A oke pertanyaan adalah berapakah sin 60 dikali cos 30 ditambah cos 60 dikali sin 30 derajat kita gunakan tabelan tadi ingat ada kali kita cari kali dulu sin 60 adalah setengah akar 3 kita kalikan dengan cos 30 adalah setengah akar 3 cos 60 adalah setengah sin 30 adalah setengah oke segini menjadi setengah kali setengah adalah seperempat akar 3 kalau akar 3 adalah 3 kemudian ini setengah kali setengah adalah seperempat ingat kali dulu ya baru tambahkan ini berarti seperempat kali 3 adalah 3 per 4 tambah 1 per 4 oke jadinya 4 per 4 ya segala sama dengan 1 lanjut yang B berapakah nilai dari 2 kali dan 45 5 derajat dikuratkan ditambah cos ini cos ya 30 derajat dikurang dalam kurung sin 60 derajat dikuratkan nah ini ingat dikuratkan dulu ya kalian dikurung berarti 2 kali tan 45 adalah 1 1 dikuratkan tambah cos 30 adalah setengah akar 3 sin 60 adalah setengah akar 3 ini kuadratnya tinggal menjadi 1 kuadrat adalah 1 ya berarti 2 kali 1 ini setengah akar 3 ini setengah kuadrat adalah 1 per 4 oke kali akar 3 kuadrat adalah 3 setengah menjadi 2 tambah setengah akar 3 dikurang 3 per 4 nah 2 dikurang 34 masih 4 kali 2 kan 8 ya 8 kurang 3 di 5 di 54 tambah setengah akar 3 nah ini gak bisa disederakan lagi ya karena ada akar 3 ini gak ya lanjut yang C cos 45 derajat dibagi secan 30 tambah cosec 30 ya ini sama dengan cos 45 derajat adalah setengah akar 2 nah secan 30 derajat adalah 2 per 3 akar 3 cosec 30 derajat adalah 2 ya sehingga ini menjadi setengah akar 2 kita tambahin ya nah kita samakan menyebut yang di bawah ini jadi setengah akar 2 dibagi ini kan jadinya 2 akar 3 per 3 ini 2 ini adalah 6 per 3 jadi setengah akar 2 dibagi 2 akar 3 tambah 6 per 3 nah ini kita balik ya ini kan artinya akar 2 per 2 kali dibalik ya berarti 3 per 2 akar 3 tambah 6 ya sehingga menjadi 3 akar 2 dibagi ini kalikan ya 2 akar ini daripada akar 3 ditambah 12 ya nah berarti cukup segini aja itu bisa seterahkan lagi boleh nah lanjut ke soal yang kedua nah diketahui sin A kurang B adalah setengah cos A sama B adalah setengah juga dengan 0 derajat kurang dari A sama B kurang dari 90 derajat kemudian sudut A lebih dari B hitunglah sin A dan tan B nah diketahui sin A kurang B sama dengan setengah ya nah setengah itu kita ubah di sini di sin A kurang B setengah itu adalah sin dari 30 derajat nah sehingga dari sini kita dapatkan A kurang B adalah 30 derajat kemudian diketahui cos A tambah B juga setengah ini ya ini dikuatan pertama juga sehingga di sini cos A tambah B ini adalah cos 60 derajat sehingga A tambah B adalah 60 derajat nah sekarang kita tinggal eliminasi institusi ya diketahui A tambah B adalah 60 lanjut A kurang B adalah 30 nah ini kalau kita kurangkan ya ini habis ya ada yang habis sehingga B dikurang min B jadinya 2B 2B adalah 30 derajat ya sehingga B nya adalah 15 derajat nah sekarang lanjut disini kita tinggal substitusi ya A kurang B adalah 30 derajat sehingga disini A dikurang 15 derajat adalah 30 derajat sehingga A adalah boxnya jadi plus ya jadi 45 derajat nah sehingga sin A ini pertanyaannya jadinya sin 45 derajat sehingga menjadi sin 45 adalah setengah ukur 2 ya lanjut pertanyaan berikutnya tan B tan B berarti tan dari B nya adalah 15 derajat nah ini untuk tan 50 derajat ini bukan sudut istimewa ya sehingga nanti bisa dicari dengan menggunakan kalkulator ya ya sehingga ini 0,2679 ya oke demikianlah materi trigonometri bagian yang ketiga yaitu nilai trigonometri sudut istimewa nah sebagai soal hatihan sebuah belajar bisa mencoba soal hatihan berikut ini ya caranya sama ya seperti tadi oke sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati